Disini saya tunjukkan bagaimana cara peroutingan 2W tapi midnya ini benar-benar bersih dan jernih ya 2W artinya 18 in dan full ring 10 in plus tweeter ya Ini peroutingannya lain daripada yang kemarin-kemarin ya Menyetting crossover ini agar midnya benar-benar bersih dari nada rendah atau nada subwoofer ataupun nada low ya Untuk nada midnya agak terkontaminasi dengan suara subwoofer ya Sangat jernih sekali tidak ada nada low nya sama sekali ataupun nada subwoofer ya Coba kita bunyikan subwoofer nya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mugul Aldo tempatnya sharing dan berbagi bagi para pencinta Aldo sound system semuanya Oke tulur tetap di crossover sound queen SK204 ya sama dengan crossover DPX ya Disini saya memakai ini mixer output mixer langsung ke equalizer ini channel 2 lalu masuk crossover ya Oke disini saya tunjukkan bagaimana cara peroutingan 2W tapi midnya ini benar-benar bersih dan cernih ya 2W artinya 18 in dan full ring 10 in plus tweeter ya Ini peroutingannya lain daripada yang kemarin-kemarin ya pokoknya sangat berbeda-beda sekali ya Ada macam-macam trik yang saya perlihatkan di video ini Oke bagaimana cara Menyetting crossover ini agar midnya benar-benar bersih dari nada rendah atau nada subwoofer ataupun nada low ya Oke karena kebanyakan crossover seperti ini untuk nada midnya agak terkontaminasi dengan suara subwoofer ya Itu menurut prediksi pribadi saya sendiri ya karena sudah saya buktikan Oke di video kali ini saya tunjukkan bagaimana mengeluarkan mid high yang benar-benar cernih dan subwoofer ya Karena di video kali ini saya beruntungkan untuk settingan mode 2W saja ya Subwoofer dan full ring ya atau subwoofer dengan 10 in plus tweeter ataupun dengan 15 in Dengan 10 plus tweeter ya Pokoknya terserah teman-teman subwoofer nya buat 15 ataupun 18 ya Oke Disini saya subwoofer nya Tetap ya disini ya Meskipun kita peruntukkan kita setting setting untuk 2W 3W subwoofer nya Disini ya ataupun bisa disini ya Ini sudah bunyi ya Ini sudah bunyi ya Ini sudah bunyi ya Dan untuk mid high nya ataupun 10 in plus tweeter nya saya posisikan di mid high ini ya Ini untuk 10 in plus tweeter 10 in plus tweeter ada disini ya Ini dengan cara kita mengecilkan frekuensi yang ini ya Jadi 10 in plus tweeter nya benar-benar terpotong di 48 Hes ini ya Jadi frekuensi rendah-rendah nya tidak bisa ikut di channel hik ini ya Karena saya otak atik tadi saya pergunakan di Disini ya di channel hik ini ya Buat mendrive 10 in plus tweeter ya Bisa didengar suaranya Sangat cernih sekali Tidak ada nada lunya sama sekali ataupun nada sapoper ya Ini untuk mixernya Ini mid high caca yang punya ya Ini frekuensi nya ini nggak Ini nggak pakai ini mati nggak dipakai nggak dipakai Tiga ini nganggur ya Mid frekuensi dan low nganggur ya Cuma di high output ini Oke Coba kita bunyikan sapopernya Ini sapopernya Hort Hort Kita buka 10 in nya Jadi yang berfungsi Subwoofer ini saja sama frekuensi ini Lalu 10 in plus tweeter hik ini saja sama frekuensi ini dengan cara di mentokkan dikecilkan seperti ini ya Agar keluar mid nya ya Yang keluar di channel high output ini ya Untuk pasennya silahkan ditekankan di jari sendiri ya Dalam keadaan bunyi bareng ya Oke Seperti ini mid nya lebih cernih ya Daripada aku disini ya Ada nada sap nya ya Terima kasih 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 Sama sabover 18 ini Oke Saya besarkan Sekali lagi Oke Untuk diingat Teman-teman ya Ini tidak terpakai ya 1,2,3 ini ya Cuma sabover ini saja Sama High output ini ya Untuk mendorong 10 invest twitter ya Sangat cernih loh Untuk 10 invest twitter ya Bisa didengar Kita besarkan Untuk sabover Oke Mantap lor Dengan cara 2W ya Sub dan Full rank nya Saya letakkan di High Kia Cernih sekali ya Oke Mungkin sekian dulu dari saya Terima kasih telah menyimak Nantikan video Selanjutnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan cara 2W ya Terima kasih telah menonton!